Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Susi Herawati part dari Mbok Masak Di kesempatan kali ini aku akan sharing ke kalian Untuk bikin kembang goyang atau makanan ini Biasanya ada di toples-toples kalian pada saat hari raya Idul Fitri Cuma hari raya Idul Fitri masih jauh ya It's oke gak apa-apa disimpen dulu aja resepnya Siapa tau nanti waktu mau lebaran butuh ya gak? Untuk yang penasaran cara membuatnya Simak sampai habis video ini ya Nah untuk bahan-bahannya kita akan siapkan 250 gram tepung beras Atau 25 sendok makan Kemudian 2 butir telur Siapkan juga 9 sendok makan gula pasir 340 ml santan Vanili dan garam 1 sendok makan tepung terigu Kemudian disini saya akan masukkan semua bahannya ke dalam blender Dan saya akan blender kenapa? Karena saya ingin tekstur dari adonannya itu nanti halus tanpa ada yang bergerindil Sebenernya moms bisa aja sih mengaduk secara manual Cuma kayaknya memakan waktu lama untuk gula pasirnya tadi itu mencair ya kan Jadi saya ambil alih dengan cara di blender Setelah itu nanti jangan lupa disaring Kita pakai metode all in one masuk semuanya Jadi gak perlu ada apa-apa semuanya langsung dimasukkan ke blender Dan kita akan blender sampai semua tercampur rata Nah disini sudah selesai saya blender Kemudian saya akan saring Karena adonan yang halus akan menjadikan hasil kembang goyangnya pun juga mulus begitu Nah untuk teksturnya adonannya seperti ini Kemudian saya akan tambahkan wijen hitam Disini untuk wijennya opsional ya Kalau misalnya bunda gak ada wijen ya gak usah dikasih wijen gak apa-apa Atau adanya wijen putih itu juga boleh Cuma menurut aku kalau pakai wijen hitam itu lebih estetik aja gitu Hasilnya nanti Nah kita akan aduk aduk seperti ini Selanjutnya kita akan panaskan minyak Jangan lupa untuk cetakannya kita juga ikut panaskan di dalam minyak ya Disini saya pakai api cenderung sedang Jadi jangan pakai api yang besar Karena gampang gosong nih mom Setiap kali kita akan melakukan pencelupan Atau mencetaknya Usahakan adonannya diaduk dulu ya moms Masukkan cetakan ke dalam adonan Seperti ini Jangan sampai terendam ya Nah kemudian masukkan ke dalam minyak Biarkan sejenak Baru kita akan goyang-goyangkan Nah nanti dia akan lepas sendirinya Dan ini tips nih buat moms-moms semuanya Yang mungkin mau bikin kembang goyang Untuk pemilihan cetakannya ini Wajib hati-hati ya Karena kalau zaman sekarang Cetakannya tuh gampang-gampang susah nih Apalagi yang bahannya tuh bukan dari kuningan Apa yang ada yang putih itu Kalau menurut saya itu Ya ada yang bisa ada yang enggak sih Susah soalnya Nyari cetakan kembang goyang Yang bener-bener asli dari kuningan Nah disini saya juga aktifkan Kita akan pakai perwarna merah Jadi nanti untuk kembang goyangnya Warnanya banyak tuh ada warna-warni gitu Ya kan Nah untuk prosesnya sama Kita akan masukkan ke dalam adonan Seperti ini Dan kita masukkan ke dalam minyak Kemudian kita akan goyang-goyangkan Sampai akhirnya adonannya terlepas sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Lakukan hal serupa Sampai semua adonannya nanti habis ya moms Dan tips aja buat moms semuanya Yang mungkin baru pertama kali bikin Yang kembang goyang ini Nanti moms mengangkatnya Jangan pada kondisi Kembang goyangnya ini sudah kering Jadi nanti saya akan kasih tunjukkan ke moms Ini tuh sebentar aja nih Pada saat setelah sudah lepas Kita akan biarkan Biarkan dia sebentar aja Paling nggak sekitar 1 menit Nah kita akan celup-celupkan seperti itu Biar minyaknya ini merata Kemudian kita bisa balik Nah setelah kita balik ini Kita harus langsung tiriskan Dan memang kondisinya masih agak Apa ya namanya ya Basah gitu ya Jangan nunggu kering ya Masih letoy gitu ya Apa sih bahasanya ya Ya gitu lah pokoknya Nah jadi ini nanti kita harus langsung angkat Diangkat, ditiriskan Nah diangkat dan ditiriskan Seperti ini ya Kemudian jangan lupa juga Untuk selalu membersihkan area Penggorengan Karena kan banyak tuh Yang kecil-kecil yang Bikin bisa gosong nanti Kemudian moms juga siapkan Gelas ataupun apapun Yang bisa membantu Untuk memekarkan bunganya Jadi pada saat memekarkan bunganya ini Ini kondisinya panas ya Jadi moms harus hati-hati Harus pakai alat bantuan disini Memang agak sedikit panas Karena memang baru turun Dari penggorengan Dan kalau moms-moms semuanya Mengangkatnya pada kondisi Sudah kering Nanti gak bisa Dimekarkan bunganya Gitu Jadi memang harus Diangkatnya Ditiriskannya Dalam kondisi adonanya Tadi itu Memang masih basah Nanti dia kena angin-angin Atau dianginkan Dia akan kering sendiri Atau akan crispy sendiri Dan renyah sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah disini saya juga Memakai warna hijau Untuk adonanya Ini moms bisa pakai Pewarna makanan ya Sesuai keinginan lah Mau di warna apa juga bisa Sampai jumpa di video selanjutnya Oh iya ini kalau di tempat moms-moms semuanya Kira-kira ada nama lain gak sih Dari makanan ringan ini Kalau di tempat aku Namanya kembang goyang nih Makanya dari tadi aku Manggilnya kembang goyang Kembang goyang gitu Tapi takutnya Ada dari bunda-bunda semuanya Atau temen-temen semuanya Yang punya nama lain nih Selain kembang goyang Kira-kira kalau ada Apa nama Di daerah kalian Bisa tulis nanti di kolom komentar ya Dan untuk moms-moms semuanya Yang pengen recook resep ini Moms bisa pantengin Deskripsi box aku Di sana saya udah kasih resep lengkapnya Terima kasih telah menonton Dan untuk moms semuanya Yang tanya beli cetakannya dimana Saya juga udah sertakan link Pembelian aku di Toko Oren Untuk membeli cetakan Terima kasih telah menonton Jangan lupa simpen resep ini ya Siapa tau nanti pada saat mendekati lebaran Bunda-bunda semuanya butuh nih resep ini Karena hasilnya tuh sangat pas banget Dengan tepung beras yang hanya seperempat Itu bisa menghasilkan banyak banget Dan hasilnya pun cantik-cantik Masya Allah sekali Ini tuh juga renyah Dan ya gitu ya Kalau renyah pasti gampang patah Jadi harus hati-hati untuk Menaruhnya di dalam toples nih moms Gimana? Indah bukan hasilnya? Nggak hanya indah Tapi soal rasa Ini juga juara banget Terima kasih ya Untuk yang sudah nonton Video aku sampai akhir Jangan lupa tungguin Video-video aku selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Bye-bye